hai hai semua di video kali ini aku mau buat bolu pisang kebetulan di rumah masih ada pisang yang sudah matang dan yang sudah tidak mau dimakan lagi daripada busuk terbuang mending dibuatkan bolu pisang yang enak dan cantik yuk simak videonya nonton sampai selesai ya untuk bahannya kita siapkan 300 gram pisang raja atau boleh pakai jenis pisang yang lain sekarang kita haluskan dulu pisangnya kalau tidak punya alat untuk melumatkan pisang seperti ini bisa pakai garpu ya nah kalau pisangnya sudah halus kita sisikan dulu siapkan mangkok dan saringan kita mau campur bahan kering masukkan 200 gram terigu protein sedang tambahkan 30 gram tepung maizena kemudian masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda kita saring bahan kering nah jika sudah selesai disaring kita sisikan dulu bahan kering nah ini untuk bahan basahnya ya siapkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan campur dengan 100 ml minyak sayur kita aduk raja kita aduk raja bahan basahnya kemudian sisikan dulu selanjutnya kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan masukkan 4 butir telur kemudian masukkan 200 gram gula pasir lalu tambahkan 1 sendok teh SP kemudian masukkan setengah sendok teh garam selanjutnya kita mixer adonan telur sampai mengembang kental dan berjejak nah jika adonannya sudah mengembang kental dan berjejak seperti ini kita matikan dulu mixernya sekarang masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi kemudian ini kita mixer dengan speed rendah sampai asal tercampur rata saja selanjutnya kita masukkan bahan kering tuang sebagian dulu kita bagi bahan kering menjadi 2 kali sekarang kita mixer dengan speed rendah sampai asal tercampur rata saja selanjutnya masukkan sisa tepung sekarang kita mixer lagi sampai rata nah jika adonannya sudah tercampur rata kita matikan mixernya sekarang kita aduk dengan spatula selanjutnya kita mau campur bahan cairnya masukkan dulu beberapa sendok adonan ke dalam bahan cair sekarang kita aduk asal tercampur rata saja nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan ke adonan telur dengan cara seperti ini mencampur ke adonan telurnya jadi lebih mudah kita aduk balik adonannya sampai tercampur rata dan homogen agar bolu pisangnya jadi lebih wangi kita tambahkan 2 sendok makan coklat meses nah ini sekarang kita aduk asal tercampur rata saja nah seperti ini adonannya ya kental dan fluffy siapkan loyang ukuran 22 cm tingginya 6 cm alas dengan baking paper, oles margarin lalu taburi dengan terigu kita masukkan adonan kue ratakan bagian atasnya dengan spatula kita hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan panaskan oven sebelumnya suhu 180 derajat celcius api atas bawah masukkan kue kita panggang dulu selama 10 menit sambil menunggu siapkan 2 buah pisang untuk topping kita potong tipis-tipis nah setelah dipanggang selama 10 menit kita keluarkan dulu bolunya sekarang kita tambahkan topping pisang kita susun rapi seperti ini nah kalau sudah selesai sekarang kita panggang lagi sekarang kita masukkan kembali bolu pisang ke dalam oven suhunya sama 180 derajat api atas bawah kita panggang selama 50 menit nah sekarang setelah 50 menit kuenya sudah wangi dan sudah matang sekarang kita angkat ya setelah uap panasnya hilang kita sisir pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan dari loyang nah yuk sekarang kita potong bolu pisangnya kita potong jadi 25 bagian terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis ya support terus link skik channel dengan cara subscribe jika kalian suka dengan videonya silahkan di like dan share sebanyak mungkin jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng nah cantik sekali ya kalau sudah dikemas seperti ini bisa buat hantaran atau buat ide jualan nah seperti ini ya tampak bagian dalam dari bolu pisang tekstur bolunya spongi seperti spons yuk kita cobain ya rasanya enak banget kuenya moist dan lembut manisnya pas wangi pisang dan coklat meses bolu pisang ini bisa banget ya buat ide jualan atau untuk kue hantaran atau sekedar untuk cembilan keluarga nah selamat mencoba semoga bisa bermanfaat tak heran jika lempar ketan selalu jadi kue jajan favorit dan paling diminati semua orang hai semua kali ini aku mau share resep dan cara membuat lempar ketan kuning isi tumisan ayam dijamin banyak yang suka karena rasanya yang enak pulen gurih dan wangi yuk simak videonya dan nonton sampai selesai ya pertama kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya alas dengan daun pisang kemudian masukkan beras ketan kita kukus dulu beras ketannya sampai setengah matang kurang lebih selama 25 menit selanjutnya sambil menunggu beras ketan yang dikukus kita siapkan 300 gram daging ayam yang sudah direbus hingga matang kemudian disuir kecil-kecil setelah itu kita siapkan bumbunya disini ada 3 siung bawang putih 6 butir bawang merah 1 batang serai digeprek kemudian disini ada 2 butir kemiri lalu ini 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek kemudian ini 3 lembar daun jeruk kita buang tulang daunnya 1 lembar daun salam nah ini untuk bumbu masaknya ya sudah aku siapkan disini ada 3 sendok teh gula pasir 1.4 sendok teh lada 1.4 sendok teh garam nah ini setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan yang ini 1 sendok teh ketumbar bubuk selanjutnya masukkan ke dalam mangkok blender bawang merah, bawang putih, dan kemiri kemudian tambahkan air secukupnya lalu masukkan minyak secukupnya kemudian kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemiri selanjutnya panaskan dulu minyak secukupnya nah jika sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ini ditumis sampai harum kemudian kita masukkan juga bumbu dapur tumis sampai harum nah jika bumbunya sudah layu dan sudah harum kita masukkan ayam suwir setelah itu masukkan gula, lada, garam, kaldu ayam bubuk, dan ketumbar bubuk kita aduk dulu sampai tercampur rata sekarang masukkan 100 ml santan kita aduk dan masak sampai santannya menyusut nah ini santannya sudah menyusut, sudah kering kita angkat tumisan ayam sekarang kita siapkan teflon masukkan 400 ml santan dari 1 butir kelapa tambahkan 1,5 sendok teh garam kemudian masukkan 2 sendok teh kunyit bubuk kemudian tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek lalu kita masukkan juga 5 lembar daun pandan dirobek-robek ya daun pandannya supaya aroma pandannya lebih keluar sekarang kita masak santannya sampai mendidih sambil diaduk ya, supaya santannya tidak pecah nah kalau santannya sudah mendidih yuk sekarang kita angkat selanjutnya kita mau lihat ketan yang sudah dikukus selama 25 menit tadi nah ini ketannya sudah setengah matang kita angkat nah sekarang langsung saja ya kita masukkan ketan yang masih panas tadi yang baru kita angkat ya ke dalam santan yang juga masih panas sekarang kita aduk sampai tercampur rata sampai santannya kering terserap oleh ketan nah sekarang santannya sudah kering ya sudah terserap oleh ketan kita panaskan panci kukusan kemudian masukkan ketan kuning nah kita kukus ketan kuningnya selama 30 menit atau sampai matang nah setelah dikukus selama 30 menit ketan kuningnya sudah matang dan wangi sekali yuk kita angkat nah sekarang kita bungkus ya ambil 1 sendok makan munjung ketan kuning kemudian kita pipihkan bentuk cekungan setelah itu kita isi dengan tumisan ayam kemudian kita tutup tumisan ayamnya bungkus bentuk lonjong nah kita bentuk lempar kuningnya seperti ini sekarang kita siapkan 2 lembar daun pisang ukurannya kurang lebih 5 ruas daun pisang terus lembar daun yang kedua ukurannya lebih kecil ya daun yang lebih kecil kita potong selebar lempar kurang lebihnya seperti ini pertama kita bungkus dulu lemparnya dengan daun yang lebih besar sekarang kita selipkan daun yang lebih kecil seperti ini setelah itu kita tutup ujung-ujungnya seperti ini nah ini sisa daun kita lipat ke atas kalau daunnya kepanjangan kita gunting dulu nah untuk menguncinya tinggal kita selipkan ke sini nah mudah sekali kan cara membukusnya ini tinggal kita rapikan saja nah ini hasilnya rapi dan bagus ya terima kasih sudah menonton supporters Linscake channel dengan cara subscribe jika kalian suka dengan videonya silakan di like dan share sebanyak mungkin jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng kita buka dulu lempernya nah yuk sekarang kita cobain ya rasanya enak dan gurih ketannya itu pulen dan wangi cocok sekali buat ide jualan dan bisa untuk acara selamat mencoba semoga bisa bermanfaat hai semua di video kali ini aku pengen banget buat cemilan yang seger-seger kali ini aku mau buat puding marber gula merah cara buatnya mudah sekali dan anti gagal rasanya juga enak legit dan lembut yuk simak videonya nonton sampai selesai ya siapkan panci lalu kita masukkan 100 gram gula merah kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir lalu masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain kemudian masukkan 7 lembar daun pandan yang sudah diiris halus lalu masukkan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian tambahkan 750 ml air sekarang kita masak puding gula merah sampai mendidih sampai gulanya larut dan matang nah jika puding gula merahnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut kita angkat dari kompor selanjutnya kita saring dulu puding gula merahnya nah jika sudah selesai disaring kita sisikan dulu puding gula merahnya sekarang kita buat puding santan siapkan panci kemudian masukkan 125 gram gula pasir lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk selanjutnya tambahkan 1,5 sendok makan tepung maizena setelah itu masukkan 800 ml santan dari 1 butir kelapa kita tuang sedikit-sedikit sambil terus diaduk sampai larutannya tercampur rata dan tidak bergerindil nah jika sudah tercampur rata dan tidak bergerindil baru kita masukkan sisa santan kemudian kita aduk sampai rata sekarang kita masak puding santan sampai mendidih, mengental dan meletup-letup nah jika puding santannya sudah mendidih mengental dan meletup-letup kita angkat dari kompor sekarang kita siapkan loyang ukuran 16 cm tinggi 6 cm basahi dulu bawahnya dengan air matang kemudian tuang 1 sendok sayur puding santan tuang puding santannya secara acak dan tidak beraturan kemudian masukkan 1 sendok sayur puding gula merah tuang juga secara acak di atas puding santan setelah itu tuang lagi puding santan di atas puding gula merah secara acak dan tidak beraturan begitu seterusnya ya sampai pudingnya habis kita masukkan puding gula merah tuang secara acak dan tidak beraturan di atas puding santan selanjutnya tuang puding santan di atas puding gula merah kita masukkan puding santan yang terakhir tuang di atas puding gula merah nah kalau sudah selesai kita diamkan pudingnya sampai set dan mengeras kemudian simpan di kulkas nah ini pudingnya ya baru aku keluarkan dari kulkas kita sisir dulu pinggiran puding supaya mudah dikeluarkan dari loyang kita selipkan tusuk gigi di kedua belah sisi puding supaya pudingnya mudah dikeluarkan dari loyang nah yuk sekarang kita potong dulu pudingnya jadi tiga baris nah kita lihat ya seperti ini tampilan bagian dalam dari puding marmer gula merah untuk satu baris ini kita potong-potong jadi 10 iris terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai support terus Linscake Channel dengan cara subscribe jika kalian suka dengan videonya silahkan di like dan share sebanyak mungkin supaya tidak ketinggalan resep berikutnya jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah ini dia puding marmer gula merahnya kelihatan enak dan segar yuk kita cobain rasa pudingnya enak sekali legit dan ada guri-gurinya dari puding santannya teksturnya lembut dan segar sekali pasti banyak yang suka cara membuatnya juga mudah nah selamat mencoba semoga bisa bermanfaat hai semua di video kali ini aku mau membuat jajan pasar untuk ide jualan rasanya enak dan empuk roti wijen ini bisa banget untuk dititipkan di warung-warung nah yuk langsung saja kita simak videonya dan nontonnya sampai habis ya pertama kita buat isiannya dulu siapkan 250 gram kacang hijau dicuci bersih lalu rendam semalaman kemudian kita rebus dulu air hingga mendidih lalu masukkan kacang hijau kita rebus dengan metode 5, 30, dan 7 menit sekarang kita rebus dulu kacang hijaunya selama 5 menit setelah direbus selama 5 menit sekarang kita matikan api kompor kemudian rendam kacang hijau dalam panci tertutup selama 30 menit nah sekarang setelah direndam selama 30 menit ya kita nyalakan kembali api kompor kemudian rebus kacang hijau selama 7 menit nah sekarang setelah direbus selama 7 menit sekarang kita angkat kacang hijaunya selanjutnya tiriskan kacang hijau kemudian didiamkan sampai hangat atau sampai tidak panas lagi sekarang kita masukkan kacang hijau ke dalam mangkok blender bahan berikutnya kita siapkan 150 gram gula pasir masukkan ke dalam mangkok blender selanjutnya siapkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk masukkan ke dalam blender kita tambahkan ke kacang hijau lalu siapkan juga 150 ml santan masukkan ke dalam mangkok blender sekarang kita blend kacang hijaunya tidak perlu sampai terlalu halus selanjutnya kita pindahkan ke dalam panci atau ke dalam wok pan setelah itu tambahkan 1,5 sendok makan minyak sayur nah agar nanti warna hijaunya tidak pucat kita tambahkan pewarna hijau atau pakai pasta pandan boleh secukupnya tambahkan 3 lembar daun pandan kemudian ini diaduk dulu sampai rata sekarang kita masak pasta kacang hijau sampai kering dan kalis nah sekarang pasta kacang hijaunya sudah kering dan kalis sekarang kita angkat nah untuk cek apakah pasta kacang hijaunya sudah kalis kita pegang-pegang seperti ini kalau sudah tidak lengket artinya sudah kalis ya yuk sekarang kita buat bahan roti siapkan 275 gram terigu protein tinggi kita masukkan ke dalam wadah mangkok lalu tambahkan 45 gram gula pasir kurang lebih 3 sendok makan kemudian tambahkan setengah sendok makan dan ragi instan kurang lebih 5 gram lalu kita masukkan 1 butir telur setelah itu kita tambahkan 115 ml air dingin sekarang ini dimixer sampai setengah kalis atau sampai menggumpal atau sampai menggumpal nah kalau tidak punya mixer bisa diulen dengan tangan ya nah ini adonannya sudah menggumpal sudah setengah kalis sekarang kita tambahkan 25 gram margarin kemudian tambahkan kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam sekarang kita mixer sampai kalis dan elastis jadi total waktu mengaduk adonan dengan mixer dari awal sampai kalis elastis kurang lebih 15 menitan nah yuk sekarang kita cek adonannya apakah sudah kalis elastis kita ambil sejumput adonan kemudian ditarik-tarik dilebarkan seperti ini nah ini jika adonannya bisa ditarik sampai transparan seperti ini artinya adonannya sudah kalis dan elastis selanjutnya kita istirahatkan adonannya tutup dengan plastik atau dengan serbet lembab selama kurang lebih 30 menit nah setelah 30 menit adonannya terlihat mengembang kita kempiskan adonan sekarang kita bagi adonan menjadi 16 bagian kalau ditimbang beratnya kurang lebih 30 gram sekarang kita ambil satu adonan yang sudah ditimbang tadi kemudian kita bulatkan nah setelah semuanya dibulatkan kita istirahatkan selama 20 menit tutup dengan plastik atau serbet lembab supaya tidak kering nah setelah diistirahatkan selama 20 menit adonannya terlihat mulai mengembang kita ambil satu adonan selanjutnya kita pipihkan adonan roti kemudian isi dengan pasta kacang hijau lalu kita bungkus betuk bulat selanjutnya ini kita pipihkan sampai tipis nah nanti hasil jadinya seperti ini ya jika semuanya sudah diisi dan dipipihkan seperti ini istirahatkan adonan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat tutup dengan serbet lembab agar tidak kering nah setelah diistirahatkan selama 30 menit adonannya sudah terlihat mengembang dan kalau kita pegang terasa lebih ringan sekarang kita siapkan dulu 200 gram wijen ambil satu roti kemudian kita celupkan sebentar ke air seperti ini lalu pindahkan ke wijen kemudian kita balur roti dengan wijen nah seperti ini siap digoreng ya panaskan minyak goreng secukupnya nah kalau sudah panas masukkan roti wijen kita goreng roti wijen sampai matang jika sisi sebelahnya sudah berwarna golden brown dan sudah matang kita balik goreng lagi sisi sebelahnya sampai matang nah rotinya menul-menul kelihatan besar kalau sudah matang sekarang kita angkat untuk ide jualan siapkan plastik kita masukkan roti wijen ke dalam plastik terima kasih sudah menonton support terus links cake channel dengan cara subscribe jika kalian suka dengan videonya silakan di like dan share sebanyak mungkin nah jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng nah yuk kita belah rotinya nah seperti ini ya tampak rotinya yuk kita cobain rasanya enak empuk, manis dan wangi wijen cocok banget buat ide jualan dan bisa banget untuk dititipkan di warung-warung selamat mencoba semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati